Bakti itu bukan cuma sembahyang. Coba di sini, baca kembali ini, bagot kita ini. Sikapnya sikapan embahan, iya, tapi tetap bekerja, bukan sembahyang melulu. Hanya dengan sembahyang tidak akan menyelesaikan persoalan. 15. Ia yang tidak menggelisahkan, mengganggu sesama makhluk, dan juga tidak merasa terganggu, tergelisahkan oleh siapapun, bebas dari rasa kesenangan semu yang diperoleh dari kenikmatan indera, rasa iri, khawatir, dan rasa takut, adalah sangat kusayangi. Lihat coba, begitu banyak ciri-ciri yang disampaikan oleh Krishna untuk seorang bakta, dan di sini tidak ada satu pun kata bahwa seorang bakta itu yang sehari tiga kali menyanyikan bhajan untuk Krishna. Dia tidak mengatakan juga bahwa seorang bakta itu yang cuma meditasi saja. Dia juga tidak mengatakan seorang bakta itu yang cuma melayani orang Najat, seperti banyak-banyak-banyak LSM melayani ini, melayani itu. Krishna tidak mengatakan demikian. Krishna bicara tentang bakti sebagai sikap, dan sikap itu wujudnya beraneka ragam. Semua ciri-ciri ini adalah ciri-ciri seorang bakta. Tidak menggelisahkan dan tidak mengganggu sesama makhluk. Jadi bukan cuma tidak menyakiti. Bukan cuma tidak menyakiti, menggelisahkan dan mengganggu makhluk. Sebelum kita menyembelih binatang, kita bukan cuma menggelisahkan dan mengganggu, kita menyiksa. Menyiksa sampai berhari-hari. Diberikan makanan binatang itu supaya lebih gemuk. Baru disembelih. Dan toksin-toksin itu, toksin-toksin dari binatang itu masuk ke dalam diri kita. Krishna bicara hal yang paling gampang dipahami. Kalau kamu membuat mereka gelisah, kamu membuat mereka terganggu, kamu juga akan terganggu. Sekarang lihat saja, kadang-kadang kita perlu mungkin ya mengadakan, tapi mahal sekarang. Berapa kalau endoskopi itu, endoskopi itu? 5 juta. Kadang-kadang kita perlu mengadakan, gak tahu, bicara dengan siapa, memberikan medical awareness, endoskopi gratis untuk 100 orang gitu. Cari yang suka makan babi, cari yang suka makan sapi. Ya, pedes. Cari yang, apa begitu ya. 100 orang yang makannya berbeda-beda, terus cari yang vegetarian yang sudah 10 tahun, 6 tahun. 6 tahun saja vegetarian. Itu sudah pasti lain. Sudah pasti lain. Dan sebetulnya masih bisa di-reverse. Ya, gak bisa semula seperti apa adanya. Tapi, seperti rokok. Saya melihat dulu dengan paru-paru itu, setelah 6 bulan tidak merokok saja, paru-parunya sudah menunjukkan gambar yang berbeda di Ronsen. Sudah gambarnya sudah berbeda. Jadi, masih bisa di-reverse, masih bisa dibalikkan. Tapi kalau usia sudah 60 tahun, mau dibalikin juga gak bisa. Tinggal tunggu waktu saja. Cuma waktunya mungkin digeser-geser sedikit. Tadi mau mati hari kemis, mati hari Jumat. Keenam belas. Ia yang tidak menginginkan sesuatu, berhati suci, tanpa kemunafikan, cerdas, cermat, penuh kebijaksanaan, bebas dari keberpihakan dan kegelisahan, seorang panembah yang berkarya tanpa keakuan, seperti itulah yang sangat kusayangi. Yang tidak arogan, tidak sombong, tidak egois. Tapi di sini hal yang penting adalah, ia yang tidak menginginkan sesuatu. Kembali, Krishna mengajak kita untuk memahami hukum alam. Kita menginginkan sesuatu karena tidak paham hukum alam. Ada orang menginginkan sesuatu yang dia pun tahu bahwa saya tidak bekerja cukup gesit untuk mendapatkan itu. Kita mau jadi kaya raya, mau memperoleh 5 miliar dalam sepahlem, tidak bisa dong. Pakai otak, pakai wakil sehat. Tidak menginginkan sesuatu berarti bukan bukan kita bebas dari keinginan sepenuhnya. Tidak. Keinginan tetap ada. Tapi tidak menginginkan dalam pengertian bahwa saya tahu apapun yang saya buat, akan ada hasilnya berdasarkan perbuatan saya. Jadi kalau saya mau mendapatkan hasil yang baik, ya saya harus berbuat yang lebih baik. Sehingga hasilnya bisa baik. Ketujuh belas, Ia yang telah melampaui kesenangan semu, kebencian, duka, dan segala keinginan, tidak terpengaruh oleh dualitas baik-buruk, serta memiliki semangat penembahan, adalah sangat kusayangi. Bolak-balik, Krishna bicara tentang kesenangan semu. Kesenangan semu ini yang sukha-dukha. Ada suka, ada duka. Tidak bisa berdiri sendiri. Kesenangan yang kita peroleh dari materi, dari sesuatu yang bersifat materil, itu pasti akan habis. Tidak bisa untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau kesenangan yang untuk selama-lamanya, hanya bisa diperoleh dari imaterial, yang tidak berwujud. Dan yang tidak berwujud itu apa? ciri khas seorang bakta, kalau kita baca semua ciri-ciri ini, dasarnya, landasannya adalah cinta kasih. Kenapa kita bisa melihat sinar suci yang sama dalam makhluk-makhluk lain? Landasannya adalah cinta, kasih. Karena kita tahu bahwa dia pun wujud dari Tuhan yang sama. Dan karena itu, ketika kita mencintai binatang, mencintai pohon, mencintai apapun, dan di Bali kita sudah memiliki suatu dasar fondasi yang kuat sekali, cuma sering terlupakan, itu saja. fondasi ini yang kita perlu diungkapkan kembali. Diungkapkan kembali. Fondasi diperhatikan kembali, landasan itu dipelajari kembali. Kasih ini yang kita harus kembangkan, kasih terhadap sesama makhluk. Mulai dari diri kita sendiri. Saya tidak mengharapkan semua orang menjadi vegetarian. Tapi, bisa enggak kita yang berada di sini, sedikit demi sedikit, menjadi vegetarian? Kalau guru saya mengatakan, enggak bisa sedikit demi sedikit. Dia bilang, kalau kamu melihat ular di situ, what will you do? Oh, sedikit demi sedikit. Killing me softly. Ular ini ambil, pelan-pelan. Kamu akan lari atau akan membunuh ular itu, enggak bisa sedikit demi sedikit. Ya ular, kamu bagaimana kabarnya? Enggak bisa. Makanya saya bilang tadi, endoskopi itu penting sekali, kalau kita kapan-kapan punya rumah sakit yang agak gendeng gitu, yang bisa memahami maksud kita, maksudnya begitu, yang bisa memahami maksud kita, kita cari 100 orang endoskopi gratis. Coba lihat. Dan kita panggil semua dokter dan profesor dari semua universitas, kita ajak saksikan. Seorang yang magisterian sudah 6 tahun, gimana? 12 tahun gimana? Sejak lahir gimana? Dan yang makan daging gimana? Dan dengan cara itu, berangkali kita bisa menimbulkan kesadaran baru. 18.19. Ia yang bersikap sama terhadap kawan dan lawan, sama terhadap penghormatan dan penghinaan, panas dan dingin, senang dan susah, dan segala pengalaman lainnya yang bersibat saling bertentangan, bebas dari keterikatan, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, senantiasa dalam keadaan eling, dan puas dengan apa yang diperolehnya demi keberlangsungan hidup, bebas dari rasa kepemilikan terhadap tempat hunian, penuh dengan semangat penembahan, adalah yang sangat kusayangi. Sekali lagi, begitu banyak sifat bakta. Saya harus selalu mengingatkan, jangan disalah artikan, karena banyak sekali penyalah artian yang terjadi sejak kita berada di SD. Buku-buku kita itu menjelaskan bakti sebagai apa dijelaskan? Masih ingat nggak waktu di buku, di buku pelajaran a*****g? Sebayang kan? Ya, jadi belum-belum berubah, sejak tahun 70-an, ketika saya berkecimpung di bidang ini, saya sering muncul di TVRI, waktu itu baru ada satu TV waktu itu. Kita sudah mulai bicara, bakti itu bukan cuma sembayang, coba di sini, baca kembali ini, bakut kita ini. Sikapnya, sikap penembahan, ya, tapi tetap bekerja, bukan sembayang melulu. Hanya dengan sembayang tidak akan menyelesaikan persoalan. Ini yang penting sekali untuk kita pahami. Dan kita sampai sekarang, belum berhasil untuk merubah pandangan itu. Bahwa bakti itu berarti sembayang. Itu adalah puja. Beda. Puja dan bakti itu dua hal yang berbeda. Puja, arcana, itu adalah sembayang, memberikan penembahan. Upasna, mengingat, mengenang. Ada banyak cerita, banyak kata untuk sembayang. Arcana, upasna, wandana, arah dana. Itu semua kaitannya dengan sembayang, dengan puja. Kaitannya dengan sembayang, dengan dengan pemujaan. Kalau kita bicara tentang bakti, bakti itu adalah sikap. Sikap dibalik pemujaan juga. Kita bisa melakukan pemujaan seperti masinis saja, mekanis saja. Di Bali kita sudah punya upacara-upacara kan? Terus datanglah upacara baru dari India. Agni Hotra. Di Bali juga ada, di Hindu ada. tapi tidak begitu populer. Tiba-tiba sekarang jadi populer. Nah, Agni Hotra di, di yang saya pelajari, yang saya pelajari dari guru saya, dari mana itu, sangat simpel, sederhana. Saya waktu itu membicarakan tentang upan N6, tapi upan N6 intinya sama dengan serasetif Winten. Ternyata di Bali ada serasetif Winten. Cuma tidak dikembangkan. Oke, kita simplify. Simplify. Kita jadikan sederhana. Sekarang tujuannya itu harus adalah pewiwahan. Ini penting sekali. Bivaha dengan cara sederhana, bagaimana, dan kita menggunakan cara-cara Weda. Kita tidak mengimpor dari India. Itu upan N6 yang kita lakukan itu. Kalau orang India datang, dia lihat, dia akan memarahi kalian. Karena bukan dengan cara itu di situ. Tapi tidak apa-apa. Kalau dimarahi, bilang sama dia ini dari Bapak, dari guru kita. Begitu dia dengar dari guru kita, dia akan diem. Oh ya, oke. Dia akan diem. Kalau dia ngerti, dia akan diem. Di tempatnya Ramakrishna Barman, upacaranya berbeda sedikit. Di tempat Baba berbeda sedikit. Di semua perguruan itu ada ciri khasnya. Nah, ciri khas kita di sini adalah simplified. Tanpa meninggalkan esensi. Kedua puluh, Mereka yang menerima kebijakan luhur yang telah ku sampaikan, teguh dalam devusinya padaku, dan menganggap diriku sebagai tujuan tertinggi adalah panembah yang sangat ku sayangi. Yang kembali lagi, devusinya padaku mengabdiriiku sebagai tujuan tertinggi, tapi tidak lepas dari apa yang dia harus lakukan. Dia sudah memberikan semua ciri-cirinya, harus begini, harus begini, berkarya tanpa pamri, tanpa memikirkan apa-apa, berkarya terus dengan penuh, penuh ketulusan. Semuanya sudah diberikan, kemudian baru memberikan stempel, ya itulah orang seperti itulah yang ku anggap sebagai baktaku memepri, ya baktaku yang ku sangat sayangi. Jadi kalau masih punya pemikiran, bakti itu adalah cuma puja, cuma sembahyang, ya sekarang waktunya untuk merubah pandangan itu. Kita mengakhiri bab ini, minggu depan kita mulai dengan percakapan baru. Terima kasih. Terima kasih.